Sebenarnya publik tidak semuanya tahu Glok itu apakah bisa digunakan oleh semua aparat kepolisian Ataukah semua aparat kepolisian itu hanya revolver saja Dan glok itu milik dari perwira-perwira tinggi saja Atau bagaimana sih Pak Bambang? Senjata organik polri memang terbatas ya Dan memang ada aturan dasar kepada juritan Saya lupa nomornya berapa Tapi ada peraturan mengatakan bahwa seorang tamtama ini Hanya boleh membawa senjata ketika berjaga Dan itu pun senjata laras panjang dan sangkur Terus Bintara bisa menggunakan senjata laras pendek terbatas Perwira juga memiliki spesifikasi senjata sendiri Kalau kemudian penembak ini Barada E ini Menggunakan senjata glok ini lompat jauh Karena Barada E ini ada level paling bawah di kepolisian Kalau kemudian ini juga berkembang lagi Bagaimana glok ini dari siapa Dan fungsinya apa dalam diberikan kepada Barada E ini Demikian juga pistol yang AS-9 Yang dipakai oleh korban misalnya seperti itu Dalam rangka apa dia membawa senjata itu? Oke lah dalam rangka pengawalan Apakah memang diperlukan senjata otomatis untuk mengawal itu? Apakah negara ini benar-benar mencekam Sehingga diperlukan senjata-senjata pembunuh seperti itu? Sementara senjata organik yang dilakukan sabara Untuk mengawal distribusi uang kirim ke ATM-ATM itu Cukup revolver 6 peluru Sementara ini 17-18 peluru Seperti itu Kebanyakan yang terlihat oleh publik itu Kalau aparat-aparat kepolisian Mengawal dan melakukan pengawalan Itu memang revolver ya Pak Bambang Makanya ketika muncul pertama itu Menjadi pertanyaan publik Jenis senjata yang otomatis itu Masuknya otomatis itu Pak Ponto Itu bisa di otomatiskan itu Pak Alatnya itu Medcom.id A part of media group network Terima kasih telah menonton